Hai apa kabar kalian semua aku harap kalian baik-baik saja dan untuk tema malam ini aku ingin membacakan orang yang diam-diam masih sayang sama kamu orang yang diam-diam masih menaruh rasa masih sayang masih bergelora padamu kita akan lihat ya disini dan ini penting bacaannya buat kamu yang baru PDKT atau jatuh cinta untuk mengafirmasi perasaan dia kepada kamu oke orang yang paling sayang sama kamu oke orang ini merasa dia sudah menemukan tambatan hati dan sudah lama juga mungkin berharap untuk bertemu dengan kamu akhirnya menemukan dan rasa oh aku ketemu nih sama orang yang mungkin aku sudah idam-idamkan ya di sini ada kartu mountain perjalanannya untuk mencapai atau menuju kamu itu banyak rintangan atau hambatan yang aku lihat disini adalah ya mungkin teman-teman orang yang masih sayang masih suka sama kamu ini ada hambatan dari keluarga hambatan dari ibu mungkin mama kamu enggak setuju mungkin mama dia enggak setuju ya aku lebih ngelihatnya lebih seperti kayak orang tua wanita yang kurang setuju tuh itu hambatannya ya hambatannya ibunya kurang setuju sama kamu padahal dia mendambakan kamu oke di tahun ini dan kedepannya kita enggak tahu ya tahun kapan rasa yang terbaru dia padamu seperti apa saya melihatnya ada kartu ship ada kartu maskulin whip sorry whip maskulin dan tri artinya saya melihat disini adanya sebuah apa ya sebuah sebuah aksi sebuah pendekatan yang datang dari dia duluan karena dia merasa ini adalah takdir aku melihat kamu nanti atau sudah ketemu sama orang ini lagi ya sebelumnya mungkin tidak disetujui sama ibunya kita akan lihat nih kenapa dia tiba-tiba datang apa dia nggak takut sama mamanya dia akan cari cara dia akan berusaha dia akan cari cara untuk membuat orang tuanya suka sama kamu akan ada usaha tuh akan ada usaha karena dia melihat kayaknya aku udah nggak mau lagi kehilangan kamu aku udah nggak mau lagi jauh-jauh dari kamu oke sekarang aku ingin membacakan mengenai orang yang sayang sama kamu ciri-cirinya yang paling dekat gimana sih oke saya melihatnya dia ini memang kalau kamu deket sama dia ya kamu tuh akan merasa kayak kamu diperlakukan sangat spesial kenapa? karena dia orangnya romantis jadi kamu akan mendapatkan nilai bahwa memang loh kalau orang pacaran atau berhubungan itu selalu dihujani dengan kata-kata romantis kata-kata pujian kemudian yang aku lihat dia ada kegigihan untuk memenangkan hatimu yang kedua aku melihatnya ada kayak kontak batin dalam arti gini kontak batinnya itu kamu sama dia kayak ngerasa udah kenal memang lama gitu atau memang dia adalah orang masa lalu kamu yang kamu rasa kayak dia ini sudah ngerti aku luar dalam gitu udah tau jeleknya aku di luar gimana yang orang gak tau gimana dalemanku tuh kayak gimana bukan berarti fisik ya tapi kayak sifat-sifat yang memang rahasia gitu hanya dia yang tau kemudian disini ini aku melihatnya memang dari dulu sudah ada namanya rasa cinta rasa sayang rasa suka kartu the hangman ini menunjukkan dia menunggu waktu yang tepat kalian tuh saling wondering saling apa ya energinya saling membayangkan kira-kira nih loh aku sama dia ini bisa gimana nih kedepannya gak cuman kamu yang membayangkan dia pun juga membayangkan seperti itu selalu ada perasaan bahagia ketika dia berada di sekitar kamu atau kamu berada di sekitar dia dan yang aku lihat disini ya teman-teman kalian itu tidak hanya diam loh kalau ada hambatan harus apa ya berpikir caranya gimana berpikir bagaimana hubungan ini itu mendapatkan support yang besar dari orang-orang sekitar apa nih kesempatan atau hambatan yang kedepan yang harus kita hadapi bersama kemudian disini ada kartu the star ya sampai dengan saat ini pun kayak penuh pengharapan ya seperti yang aku bilang tadi kalau seandainya disini ada kondisi dari salah satu pasangan ya orang tuanya gak suka terutama ibu yang gak suka ya itu harus diluluhkan dengan pelan-pelan dan saya lihat disini ini ada sebuah harapan ya aku mau lihat dulu kenapa sih sebetulnya dari pihak perempuan entah kamu atau dia itu gak suka gini gini ada apa ya insting dari seorang ibu itu kayak mungkin mikirnya gini ya kalau secara orang zaman dulu ah kurang hoki ya kurang hoki kamu kalau sama dia kurang hoki mungkin orang tuanya itu percaya energi atau hitung-hitungan jawa atau apa yang kulihat ya aku gak tahu ya tapi kayak ada mitos tertentu yang mungkin dipercayai bahwa memang kurang hoki antara kamu sama dia kalau dipertahankan ini tidak akan membawa satu kebaikan gitu loh kenapa orang tuanya mungkin itu tidak merestui karena dirasa kayak kurang memberikan hoki dan pasti akan banyak memberikan hambatan untuk kamu dan juga anaknya atau ibu kamu merasa pasangan kamu yang kamu pilih ini tidak memberikan kebaikan atau memberikan masa depan aku lihatnya seperti itu apa yang diupayakan apa yang jelas bisa diupayakan disini kalau aku lihat ya yang diupayakan harusnya itu adalah menjaga kesadaran mental kalian supaya tetap tidak terkontaminasi tidak putus asa kuncinya adalah tidak boleh sakit hati dengan namanya tempaan atau ujian yah namanya cobaan kalau tidak ada restu dari orang tua atau tidak ada restu dari salah satu pihak ya mungkin kalau orang tua yang laki mungkin gak masalah tapi yang rewel ibu gitu mungkin ibu itu ada mitos tertentu ada insting tertentu disini harus gak boleh sakit harus mencoba untuk mengambil sisi positifnya gitu mungkin ya namanya orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya dan lain-lain ya namanya sebuah keputusan itu adalah satu kewajaran dimana seseorang itu bisa kayak memiliki alasan atau memiliki sikap iya atau tidak setuju atau tidak ya itu jangan dibawa pusing intinya seperti itu ya jangan seperti itu harus ada namanya usaha harus ada namanya disini yang aku lihat tidak boleh menyerah karena memang kebetulan orang yang memberi keputusan ini itu akan memberikan efek kayak kalian tuh bisa putus kalian itu bisa namanya gak gak apa ya gak ada semangat lagi karena disini memang powernya sangat besar kalau aku lihat tapi ya itulah teman-teman harus dibuktikan dan harus ditunjukkan apa yang membuat orang ini itu masih cinta masih sayang ya maksudnya gak mau lepas dari kamu dan apa yang membuat kamu juga tidak mau lepas dari dia disini dia menyukai kamu dikarenakan kamu adalah orang orang yang tidak mudah menyerah tidak mudah lelah jadi dia itu menganggap kamu adalah sebagai semangat kamu sebagai motivasi kamu adalah energi kamu adalah gairah sementara kamu sama dia sama kalian ini sama-sama memberikan gairah dengan versinya masing-masing kamu punya kekuatan dari dia kamu punya semangat dari dia jadi aku bilang energi kalian ini tuh sangat matching teman-teman ya kenapa kalian mempertahankan hubungan ini karena apa ada keinginan satu disini adalah untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawardah warokmah ya pokoknya membangun keinginan untuk bersama untuk sukses bersama kemudian untuk bertemu lagi untuk ke tahap yang lebih serius itu yang aku bilang jadi disini masih ada tarikan-tarikan that's why kalau misalnya kalian bilang pembacaan ini memang udah orang masa lalu kak gitu misalnya ya ada memang barusan ini aku kayak ya ketemu lagi ya ini itu masih ada tarikan untuk ayo kita bersama kayak gitu tapi gimana kak kalau orang masa lalunya disini sudah punya pasangan ya dia masih melihat kamu itu sebagai penyemangatnya ya mungkin kalau kalian tidak bisa bersama ya sebagai teman hidup sudah sebagai teman sahabat atau apapun itu yang penting kayak tidak melewati batas aja ya jangan sampai jadi hubungan cinta segitiga secara batin atau pikiran orang ini masih ada energi yang tidak dapat melupakan kamu sampai dengan detik ini sampai dengan kartu ini saya bacakan bagaimana kamu ke dia kamu juga masih bimbang-bimbang sama dia kadang kamu juga udah bilang ah lupain aja eh tapi abis itu ingat lagi terutama kalau misalnya lagi sendiri ya pasti akan kebayang-bayang nih dan pasti ya kalau kamu cengeng kamu pasti bisa nangis ingat dia merasa sesak di dada apalagi sekarang ini kalau aku bacain mungkin energinya dia besar sama kamu ya kita akan lihat ya upaya-upaya apa yang sudah dilakukan selama ini oke aku melihatnya disini orang ini selalu memiliki insting yang kuat sama kamu jadi kemana insting itu insting kamu berada dimana kamu berada dia tuh kayak bisa kayak I feel you aku merasakan kamu jadi dia mengikuti kamu mengikuti perkembangan kamu yang kedua saya melihatnya disini dia merasa kayak nyaman ada perasaan apa ya dengan mengejar kamu tuh dia mendapatkan kayak ketenangan apa aja bisa dicurhatin sama kamu dan itu gak lari gak bocor kemana-mana kamu adalah orang yang spesial membuat dia merasa nyaman dalam komunikasi kemudian kamu kamu membuat dia itu kayak bilang everything is gonna be okay kayak gitu loh ada energi kayak gitu yang ketiga saya melihatnya kamu tuh punya energi yang seakan-akan kayak memberikan harapan atau peluang kamu juga masih menunjukkan adalah adanya energi sayang atau energi suka itu yang aku lihat dan disini memori itu terus datang dan apa yang akan dia lakukan disini untuk kamu adalah oke dia akan berpegang teguh ya walaupun dia akan memperlihatkan bahwa dia sengsara dia menerita akan kamu saya lihatnya ya karena ada kartu eight of swords ada bekas ada bekas atau inertial dia yang mungkin terluka secara batin kemudian saya melihatnya mungkin berat buat dia tuh untuk move on kalau kamu tahu nih dia menemukan cinta akhirnya atau seperti yang aku bilang dia sudah menikah itu sangat berat buat dia itu untuk percaya lawan jenis karena dia ada perasaan apatis disini bukan dia yang bukan orang itu yang dia mau dan aku lihat ya sampai dengan sekarang ini perasaan dia pun ke pasangannya itu kayak nggak jelas cuman gini loh teman-teman bukan berarti dia mau meninggalkan pasangannya enggak cuman kalau misalnya statusnya masih pacaran mungkin masih bisa pergi tapi kalau misalnya statusnya sudah menikah atau apa ya jujur aja dia tuh dia menjadi orang yang dingin kalau saya lihat ya ke pasangannya jadi orang yang dingin ya menjalani sesuatu ya sebagai kewajiban aja kalau saya lihat disini kalau misalnya dia belum punya pasangan kalian sama-sama sendiri ada chance kalian untuk berbahagia gitu ya kalau misalnya nanti dia menemukan kamu atau memang ibaratnya dia bisa memperjuangkan mungkin mungkin aja kalian juga bisa jadi disini sudah pasti dia akan menyelesaikan hubungannya dengan pasangannya dengan penuh tanggung jawab ya gimana dong namanya kalau cinta itu kan nggak bisa dimusnahkan begitu saja kan ya kenapa ya terjadi cinta dengan masa lalu terjadi cinta dengan orang-orang yang pernah seliwuran di hidup kita timbul lagi ya sakit lagi timbul lagi ya dikarenakan memang memorinya tidak benar-benar hilang kecuali kalau misalnya memang kalian sudah saling melupakan dan udah bodo amat tetapi ini ada energi yang melekat sangat melekat kayak the devil aja ya modelnya itu energinya itu kayak bisa dibilang antara satu sama lain itu semakin jauh semakin inget ya disini ada sebuah progres atau proses aku lihat temen-temen ada proses yang memang untuk let it go itu sakit banget ya nggak bisa dari dia untuk let it go dan yang aku lihat disini kalian berdua tuh punya energi yang sama-sama belum move on gitu jadi sarannya gimana aduh ya sarannya gimana kak Mela sarannya adalah harus diselesaikan ya harus diselesaikan kalau kalian masih saling kontak ya selesaikan dengan baik-baik karena kenapa energinya ini belum melekat gitu loh jadi gini kalau energi yang masih melekat itu akan membuat pergerakan entah kamu atau dia tuh ngerasanya nggak enak banget nggak enaknya kenapa misalnya kamu udah nggak punya pasangan kamu mau move on tapi kamu masih inget-inget bayangan dia maka kamu bisa berakhir dengan sendirian atau kalau seandainya dia udah punya pasangan atau pacar atau gimana ya kalau mau sama kamu ya harus putusin kalau nggak dia akan menjalani ya udah kayak zombie aja logika dong bangun tidur eh bukan orang yang aku cinta beda dong reaksinya beda dong apa namanya bisa dibilang apa ya rasanya di hati tuh kayak hampa atau dingin gitu oke disini aku akan lihatkan siapa-siapa saja inisial-inisial orang yang memang rupanya sangat-sangat sulit untuk melepaskan kamu oke ini nama-namanya dan semoga pembacaan dari aku bisa memberikan hiburan marfaat faedah dan apapun itu see you when I see you assalamualaikum bye-bye